Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video saya kali ini akan membahas tentang koneksi antarmateri topik 5 mata kuliah filosofi pendidikan Disini mahasiswa diminta untuk membuat sebuah kesimpulan dan pesan kunci dengan mengaitkan pemahaman dari topik 5 dengan topik 1, topik 2 topik 3 dan topik 4 tentang sejauh mana topik tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 ini dapat diimplementasikan pada pendidikan nasional dan sekolah mitra mahasiswa secara khusus Sebelum saya menjelaskan kesimpulan dan koneksi dari topik 1 sampai dengan topik 5 saya akan menjelaskan kesimpulan setiap topik terlebih dahulu dimulai dari topik 1 tentang perjalanan pendidikan nasional pendidikan sebelum kemerdekaan pada tahun 1854 beberapa bupati menginisiasi untuk mendirikan sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai kemudian pada tahun 1854 juga lahirlah sekolah bumi putra yang mengajarkan membaca menulis dan berhitung secukupnya sehingga dapat dikatakan pendidikan pada masa ini masih terbelenggu siswa masih menjalani pendidikan yang belum merdeka dimana pendidikan masih menggunakan kriteria atau tujuan yang disamaratakan sehingga belum dilakukan sesuai dengan minat dan bakat yang ada pada diri siswa berikut adalah pendidikan setelah kemerdekaan sampai dengan saat ini pendidikan setelah masa kemerdekaan menjadi lebih merdeka masyarakat umum dapat belajar di sekolah selain itu pada abad ke-21 ini dengan adanya kurikulum merdeka siswa menjadi lebih merdeka dalam belajar dan mengembangkan bakat yang dimilikinya berikut adalah kesimpulan untuk topik 2 tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri artinya cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para peserta didik di pertengahan dan akhir abad ke-20 dalam pembelajaran nasional dan juga di sekolah mitra tempat saya PPL pembelajaran sudah dilakukan dengan menyesuaikan zaman dimana peserta didik diberikan kesempatan untuk belajar dengan memanfaatkan teknologi di abad ke-21 agar mereka dapat berinovasi dan berkreativitas kemudian ini adalah kesimpulan di topik 3 tentang identitas manusia Indonesia Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai jiwa dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong Hal ini juga ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara Dengan menggali nilai-nilai luhur yang sudah dihidupi masyarakat Kepulauan Nusantara Soekarno menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dan sekaligus manusia Indonesia Pendidikan tidak cukup hanya membantu untuk memahami keragaman Pendidikan adalah proses untuk melestarikan keragaman menemukan nilai-nilai yang menyatukan keragaman dan melawan segala bentuk yang merongrong kesatuan Karenanya pendidikan mesti menjadi praksis hidup bersama yang saling peduli mengasihi menghargai dan bukan saling mengalahkan dalam semangat kompetisi Dalam penerapan pendidikan yang merdeka dan berpihak pada peserta didik kita juga perlu memberikan arahan kepada peserta didik untuk tetap melestarikan kebudayaan dan identitas manusia Indonesia Contohnya dalam kurikulum merdeka dilibatkannya profil Pancasila dalam pembelajaran Berikut adalah kesimpulan topik 4 tentang Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia Pancasila merupakan fondasi dalam menyelenggarakan pendidikan di Indonesia Oleh karena itu dalam kurikulum merdeka sekolah memasukkan profil Pancasila untuk diterapkan dalam pembelajaran Tujuannya adalah peserta didik tetap melestarikan kebudayaan dan identitas sebagai masyarakat Indonesia Berikut adalah kesimpulan di topik 5 tentang telah praktik baik pendidikan yang memerdekakan Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki tanpa adanya belenggu Contoh penerapan pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik telah diterapkan di sekolah-sekolah berikut Salah satunya adalah sekolah kembang sekolah erudio sekolah SD negeri 10 dan sanggar anak akar Berikut adalah kesimpulan dan koneksi antara topik 1, 2, 3, 4, dan 5 Jadi topik tentang pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik sudah diimplementasikan dalam pendidikan nasional dengan diterapkannya kurikulum merdeka Jadi siswa di tempat saya PPL mereka dapat berinovasi dan berkreasi dengan memadukan pendidikan yang merdeka dan berpihak pada siswa ini dengan teknologi teknologi yang ada di abad ke-21 jadi mereka dapat menghasilkan sebuah projek ataupun hasil diskusi yang sangat inovatif dan kreatif Terima kasih telah menonton video ini apabila ada kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar Sekian penjelasan dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next video See you next video